selamat menikmati yaitu secara ketika kita downloadnya besar file-nya tapi ketika penginstalan tidak butuh internet lagi langsung saja kalian buka browser kalian dan tuliskan di pencarian google seperti ini lalu klik yang ini www.pignox.com ini situsnya nanti saya akan lampirkan di deskripsi video ini kemudian teman-teman semuanya ketika kalian sudah masuk di situs utamanya di situs resmi dari emulator ini kalian bisa dilihat tampilannya seperti ini ya disini teman-teman semuanya kalian harus tahu windows kalian itu 32 bit atau 64 bit kalau punya saya itu adalah 64 bit dan disini ada pilihan ya kalian bisa dicoba-coba saja tapi kalau kalian osnya windowsnya itu 64 bit kalian samakan download versinya seperti yang punya saya jadi untuk mengetahui bagaimana cara tahu agar kita downloadnya itu sesuai caranya seperti ini harus tahu dulu berapa bit dari windows kita di sistem tipe disini punya saya 64 bit operating system seperti ini ya berarti yang saya download yang ini 64 bit version ya yang ini langsung saja di klik kiri kemudian saya memakai idm ini akan memulai proses pendownloadan ya teman-teman semuanya kalau tampilannya pakai idm seperti ini biasanya kalau tidak pakai download manager itu akan terdownload oleh browser internet kalian sama mozilla ataupun sama chrome langsung saja untuk memulai proses pendownloadan file-nya lumayan besar jadi harus bersabar tunggu sampai proses pendownloadan selesai kalau saya sudah selesai saya skip saya percepat videonya kemudian kita buka hasil downloadan barusan ya hasil downloadan barusan kalian taruh di mana kalau saya di download kemudian di program ini dia programnya ukurannya lumayan besar hampir 1 giga langsung saja kalian klik kanan lalu open untuk langsung menjalankan proses penginstalan kita tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan menyala seperti ini ya tunggu saja masih loading disini agak lama nah jadi teman-teman semuanya kalau muncul seperti ini kalian klik yes klik yes maka akan muncul seperti ini sedang menginstal ya kita tunggu sampai proses penginstalan dimulai nah teman-teman semuanya disini kalau misalkan ada masalah dalam bahasa ya jadi bahasa penginstalannya itu kadang Cina Arab kalian pertama sebelum menjalankan proses penginstalan ini kalian masuk ke control panel lalu di clock and region klik lagi kemudian di region kemudian di bagian administrative itu language for non ini kalian change system location nya itu ubah ke bahasa Indonesia ke Indonesia nanti atau ke bahasa Inggris jika kalian paham nanti ketika memulai proses penginstalan NoxPlayer itu bahasanya bisa bahasa sesuai dengan lokasi kita ya kadang disini ada masalah bahasanya di bahasa Arab bahasa Cina itu karena di administrasi language nya itu belum dirubah nah disini kalian bisa di lihat kalian bisa dirubah file folder instalan dari NoxPlayer nya yang mau ditaruh dimana tergantung kalian kalau saya sudah saja dicek kemudian pintasan desktop ini buka saat menyala jangan ya nanti running up ketika baru dimulai Windows kita kemudian kalau sudah kalian atur kalian lokasinya sudah ditentukan lalu klik install disini ini minta untuk di install aplikasi yang lain ditolak saja ya ditolak kemudian ini juga sama kalian tolak lalu akan memulai proses penginstalan ditunggu sampai 100% dan selesai ya kalau sudah selesai klik finish kemudian disini teman-teman semuanya langsung akan aplikasinya yang itu terbuka nah ini dia aplikasi NoxPlayer emulator android nya sudah saya install semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati